kabar gembira sekarang channel limbata naik daun lor atau naik kasta ya lor ini disebabkan karena apa nanti saya akan jelaskan di dalam video ini lor serta channel limbata sekarang bisa di tuker atau di barter dengan channel lainnya ya lor channelnya seperti apa simak video ini sampai selesai lor sebelumnya terimakasih lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pengovis lor sedikit informasi di depan kalian ini ada channel limbata ukuran 14 cm kurang lebihnya ini hasil hunting yang kemarin sempat saya jadikan konten yang belum sempat menonton silahkan tonton videonya linknya ada di pojok kanan atas video ini ya lor silahkan tinggal klik saja oke lor langsung saja ke intinya ini ini kenapa sekarang channel limbata bisa dibilang naik kasta karena harganya sekarang cukup lumayan tinggi lor kemarin saya sempat jual itu di ukuran 9 cm jadi videonya ini di harganya itu 90 ribu rupiah ya lor cukup cukup lumayan lor ya lor untuk biaya hidup di masa-masa PPKM ini itu itu kenapa sekarang bisa tinggi harganya itu disebabkan karena adanya banyaknya kontes lor oke lor untuk sedikit informasi ya di bulan Oktober tanggal 1 sampai tanggal 3 itu ada mini kontes yang diadakan di gedung serbaguna di desa condong catur Sleman Yogyakarta itu ada 3 kategori yang pertama di ukuran 13 sampai 18 cm itu biaya pendaftarannya 100 ribu untuk 100 slot yang kedua di kelas ukuran 20 cm sampai 24 cm untuk biaya pendaftaran 120 ribu rupiah untuk 30 slot yang terakhir ada namanya kelas unik alias yang unik unik tentunya bentuk bentuk warna ataupun motif itu ukurannya sepuluh sepuluh sampai dua puluh cm untuk biaya pendaftarannya seratus lima puluh ribu ribu rupiah lor untuk dua puluh slot ya sangat minim slotnya untuk yang cana unik bagi yang berminat atau belum paham tentang mengenai mini kontes di condong catur itu kalian bisa tanyakan di adminnya ya ini saya kasih nomor WA nya kalian bisa hubungi adminnya ya lor itu kalian tentunya bisa tanyakan kategori-kategorinya lebih lengkap untuk kontesnya seperti apa gitu ya lor sampai sini paham ya itu disebabkan karena adanya kontes sekarang gitu lor dan ini pun juga cana limbata sekarang bisa dibete sama ikan lain lor alias cana ini kemarin kan saya sempat mau jual dua ekor cana limbata ya lor yang pertama itu tanya harga tak jual di A1 ya untuk dua ekor gitu tapi malah di ajak barter dan barternya itu cana asiatika WS yang pertama yang pertama tanya itu dan saya suruh kirim videonya dan videonya seperti ini untuk cana seperti seperti apa ini dia sebentar ya saya kasih tahu cananya oke lor untuk cananya seperti ini yang pertama ini ini adalah cana asiatika WS pure ya kalian bisa lihat ini cananya seperti ini ini masih di ukuran dengan 7 sentian ini ini kenapa saya mau di beda dengan cana baby karena untuk prospek kedepannya ya cukup lengayan untuk mutiaranya sampai ekor anal dursal ya ini cukup lumayan banyak di badan pun juga seperti ini dan ini pun mau flaring ya videonya saya kasih disini dari tangan pertamanya yang PT itu seperti ini ini yang kanan yang kanan seperti ini ini caranya cana asiatika WS pure ya untuk yang kedua ini yang sebelah kiri di PT sama pul cerah blue tapi ini bukan pul cerah ya tapi ini malah menjurus ke or jalur karena dotnya itu besar ya ini masih di baby ukuran 8 cm lor ini kalian bisa lihat dotnya besar ya ini sama besar sampai kepala dan dotnya itu banyak nah ini masnya itu nggak tahu ya kalau ini itu orca tapi nggak apa-apa karena saya suka ya saya iakan untuk PT nya ya ini gitu lor kalau untuk PT itu kalau buat saya itu nggak memandang kualitas tapi memandang prospek untuk kedepannya karena saya itu lebih suka untuk memprogress daripada mendapatkan yang sudah jadi ya karena kenikmatan yang hak digi itu ketika kita memprogress dari nol dan ketika jadi itu ada kepuasan yang nggak bisa ternilai lor meskipun nanti kita jualnya itu rendah ya tapi disitu kita ada kepuasan batin tersendiri ya lor untuk keeper sejati itu seperti itu lor kalau buat saya itu ya lor ini bisa di PT di PT cuma cana limbata itu pun dulu nggak ada harganya sekarang bisa di PT dengan cana seperti ini lor ini ada spot kuningnya tapi penampakannya seperti ini lor untuk cananya cana orca ini bukan pulcerah tapi orca untuk kedepannya jadinya orca ini ini dotnya a candle tebel seperti ini lor untuk orca seperti ini ini untuk yang asiatica WS Pure ya itu untuk baby nya itu kayak ini warna di badannya itu menghitam atau kecoklatan kecoklatan ya lor dan mutiara nya itu banyak kalau rsws itu saya kasih contoh seperti ini lor nah ini ini rsws ya ini hampir sama dengan asiatica WS Pure tapi badannya itu lebih condong kau merah nah ini ini nggak kelihatan nah seperti inilah pokoknya perbedaannya seperti itu lor oke lor jadi kalau kalian mau BT ya terserah kalian mau itu ikannya sudah jadi atau setengah jadi ataupun mau TT itu terserah individu masing-masing ya entah kalian suka itu langsung saja BT aja nggak apa-apa saran aja sih oke gitu ajar sedikit informasi tentang channel limbata tadi ya itu sekarang sudah naik kasta disebabkan karena adanya banyaknya kontes itu sehingga nilai jualnya sekarang semakin tinggi tentunya untuk channel limbata itu yang mempunyai nilai tinggi adalah yang mempunyai kategori kualitas yang pertama itu dari segi aktif sama yang paling penting adalah warna rimnya sudah merah tebel terus ada warna birunya lor itu pasti harganya sudah lumayan tinggi lor oke lor sampai segini untuk video saya semoga bermanfaat untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe terima kasih banyak untuk supportnya oke sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh